Baik kita akan membuka kitab kita dari Roma pasal yang kelima Kitab Roma pasal 5 ayat 17 sampai 19 akan menjadi pokok pikiran kita Roma pasal 5 17 sampai 19 Sesudah aku yang kekasih Ketaatan pada Kristus adalah kemutlakan di dalam keimanan Kristiani Ketidaktaatan pada hukum Allah itulah sumber dosa Itu sebab istilah dosa, harmatia Memiliki satu makna tidak tepat kepada sasyaran Tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Allah Itulah dosa Artinya dosa adalah sebuah pemberontakan terhadap ketetapan Allah Menambah, mengurangi kebenaran adalah dosa Saya suka ketika Musa menutup Taurat Jangan ada yang menambah, jangan ada yang mengurangi Lalu ketika kemudian wahyu pada kitab terakhir Yohanes menuliskan kalimat yang sama Jangan ada yang menambah, jangan ada yang mengurangi Maka jelaslah bagi kita Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi Menambah, mengurangi sama dengan dosa Saya pikir ini perlu Sehingga siapapun yang berkotba perlu hati-hati, perlu takut Jangan sampai dia berbuat dosa Di dalam ketidakpengertian dia bicara Karena itu kalau tidak ngerti lebih bagus jangan bicara Supaya ngerti banyak belajarnya Ini prinsip penting untuk kita jangan sampai salah Di dalam seluruh aspek kehidupan kita Nah, jadi suruh saudara Taat tidak taat sangat terasa di dalam pergumulan Kehidupan dua orang yang menjadi pokok perenungan kita Digambarkan Adam dan Kristus Adam adalah tipe tidak taat mengakibatkan kehancuran di Taman Eden Tetapi Kristus adalah tipe ketaatan Mengakibatkan kemenangan di Taman Getsemani Dua Taman yang dulu pernah kita khotbakan Antara Taman Eden dan Taman Getsemani Nah, suruh saudara Kematian adalah karena ketidaktaatan Di dalam kejadian 2, 16 sampai 17 Dengan jelas Allah memberi perintah kepada manusia Semua yang di dalam Taman ini boleh kau makan Buahnya kecuali yang satu ini No choice Nah, orang seringkali salah menerjemahkan ini Seakan-akan ini adalah free will Kehidupan tidak bebas Boleh pilih ini, boleh pilih itu Beda setengah mati Itu peraturan ketetapan yang tidak boleh dibantah Ini boleh, bebas Yang ini tidak boleh, tidak bebas Karena bebas manusia adalah bebas terbatas pada dirinya Kebebasan hanya ada dalam keterbatasan Tanpa keterbatasan manusia tidak pernah mengerti artinya kebebasan Nah, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita sadari Hakikat diri secara kualiti Ini penting dipikirkan dari perspektif teologi Jangan hanya terjebak kepada filsafat-filsafat yang seringkali Tidak mempunyai dasar argumentasi yang kokoh dan total Nah, oleh karena itu jangan kau makan Kalau kau makan mati Adam, Hawa melanggar perintah Allah Tidak taat pada ketetapan Allah Akibatnya adalah kematian Tidak saja mati rohaninya terpisah dari Allah Tetapi juga mati jasmaninya dalam proses menuju titik nadirnya Sehingga Adam seribu tahun kita bulatkan Lalu zaman Nuh dikatakan tinggal serita 120 Musa umur 120 Tapi kemudian Musa bilang tinggal 70-80 Itulah umur manusia Nah, saudara-saudara dengan amat sangat jelas Terang beneran kita bisa melihat Bagaimana kematian adalah buah daripada ketidaktaatan Dan manusia makin hari makin terpuruk Karena tidak lagi mampu mengerti kendak Allah Apalagi menjalankan Manusia menjadi impoten tanpa daya dalam hidupnya Hidupnya menuju kepada titik hancurnya Maka manusia berdosa Tidak bisa tidak berdosa Selalu berbuat dosa Bahkan ketika mereka berusaha mencari Allah Agama yang mereka lakukan apa Justru berbuat dosa Dan menimbulkan kekacauan Itu gambaran menara Babel Itulah usaha manusia pertama beragama Jauh sebelum agama-agama ada Suka atau tidak Belajar Alkitab harus tajam dan menyorot Tidak terjabat pada tataran nilai-nilai Sosiologi agama yang ada Tapi bagaimana perspektif Kristian ini menghantamnya Tetapi bisa jadi kita punya pandang Jadi berbeda setengah mati dengan dunia ini Tetapi itulah perkelahian pemikiran Perkelahian intelektual Karena itu orang Kristen tidak boleh menjadi orang yang bodoh Smart Tajam Tidak sekedar menelan mentah-mentah seluruh informasi Biblikal atau tidak harus diukur Sehingga kita meneropong dan menguji Segala sesuatu pendapat-pendapat yang ada di kolong langit ini Betul atau tidaknya Karena itu jangan bangga ketika engkau mengetahui sesuatu Karena belum tentu engkau ketahui itu sejalan dengan Alkitab Maka belajarlah menggali Alkitab Maka engkau akan tahu kebenaran Dan apa yang ada itu kebenaran atau tidak All truth is blood truth Semua kebenaran adalah kebenaran Allah Tapi kebenaran Allah yang common itu Kalau lepas dari yang special grace Maka lumpulah dia Maka common grace-nya punya nilai Ketika dia connect dengan special grace Anugerah yang umum Yang dipahami banyak orang Hanya bernilai Kalau dia terikat dengan anugerah khusus Keselamatan yang diberikan Kristus pada orang pilihan Nah disini sebetulnya orang pilihan mempunyai keunggulan hebat Itu sebab Paulus bisa datang ke Atena Bertepat dengan orang-orang Atena Disarang mereka Dan Paulus tidak terbanta Itu keunggulan keimanan Kristen Sudah-sudah Semuanya itu menjadi hilang Di dalam kejatuhan dalam dosa Yang mengakibatkan manusia tidak taat Lalu dalam pasal Roma pasal yang ketiga Paulus mengatakan tidak ada yang mencari Allah Tidak ada manusia yang mencari Allah Apalagi mentaati ketetapannya Datang dekat saja gak mau Maka agama adalah usaha menjauhkan diri dari Allah Karena menemukan Allah yang berbeda Dan membangun keyakinan Yang bukan berpusat kepada Kristus Perhatikan Agama adalah usaha menjauh dari Allah Bukan mencari Allah Usaha menjauh dari Allah Karena membangun Allah yang lain Dengan Allah yang sejati Memunculkan Allah-Allah dalam ilah Dalam dewa Sehingga manusia berpikir dia sudah menemukan Padahal justru dia sedang kehilangan berat Dan manusia berpikir dia sudah bertuhan Padahal dia jauh dari Tuhan yang sesungguhnya Nah karena itulah pemikiran-pemikiran Di dalam Alkitab melompat begitu luar biasanya Sehingga engkau sulit menemukan kesamaan Dengan pikiran yang umum berlaku Tetapi ini keunggulan di dalam kekristianan Nah lagi-lagi saya katakan selalu Milikilah keunggulan itu Pahamilah Karena itulah bekal hidup kita sesungguhnya Kita akan kuat mengerti dan menjalani hidup Kalau tahu betul hidup itu apa dan mau kemana Tidak ada sulitnya hidup Kalau kita mengerti tujuan hidup Engkau akan mengalami kesulitan hidup Ketika berpikir saya tidak punya uang Orang lain punya uang Saya kan pengen punya uang Kalau itu tujuan hidupmu terlalu rendah bukan Tapi kalau kau mengerti tujuan hidupmu Bermakna bagi orang lain Tidak kaya pun engkau Engkau bisa seperti janda miskin yang memberi Dan pemberi yang sangat baik Engkau bisa menjadi orang sakit Seperti Paulus dengan duri Tetapi tetap mengatakan Di kelemahanku nyata kekuatan Allah Unggul di dalam logika pikir Unggul di dalam nilai Nah itulah kristen Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kematian karena ketidaktaatan menjadi satu gambaran Kegagalan hidup manusia di dalam bertuhan Disitulah manusia terjebak Disitulah manusia berputar-putar Usaha kembali ke jalan Allah Justru menemukan jalan yang dipikir lurus dan benar Ternyata salah luar biasa Karena itu kita hidup di dalam dunia Yang mengagungkan agama Kita hidup di dalam dunia Dimana norma-norma diatur sedemikian rupa Sehingga toleransi beragama bukan sesuatu yang salah Tapi pluralisme di dalam konteks keagaman menjadi masalah Pluralisme is yes Pluralisme no Say yes to pluralitas Karena keberanekaan keberagaman agama Tapi pluralisme Usaha menuju kepada satu titik Di teologi-teologi agama No Nah kalau orang kristen gak jelihkan sudah repot ya Pluralisme, pluralitas, pluralis Ini mesti bisa dibedakan Jadi kita tidak bisa mentah-mentah menerima itu Saya lucu setengah mati ketika ada seorang pemimpin partai kristen Oh kita memang partai kama Tapi kita menerima pluralisme Ini dia tidak bisa bedain pluralisme dan pluralitas Nah itu repotnya Keanekaan kita bisa terima Tetapi di dalam keanekaan Mesti muncul menjadi satu konsolidasi Nanti dulu kita tidak bisa terima Sampai kapanpun Kristus jalan satu-satunya Mana ada jalan lain Apa anda mau Ada jalan lain Suka atau tidak Tapi anda tidak perlu memaksa agama lain Harus mirip kita bukan Maka terjadilah apologetika atau kompetisi di dalam Tibet Bagaimana memperdebatkan iman itu dengan bertanggung jawab Bukan kita angkat senjata dan berperang Nah seni keimanan itu lagi-lagi saya bilang Menjadi seni paling tinggi itu adalah ke kristen Estetika paling hebat itu kristen Kita boleh beda total Tapi aku tetap mengasihimu Itu saya mengagumkan Ini logika pikir kristen Karena kristen bukan menang-menangan Itu sebab kristen tidak diajar untuk mengangkat senjatanya Tapi memberitakan injilnya Itu sebab kristen tidak dianggap Tidak didorong di ajarah kitab Menyadakan orang lain Justru memberi ruang Dan mengasih sesama manusia seperti diri sendiri Namun kebenaran tetap satu Hanya Kristus itu No kompromi untuk itu Nah oleh karena itu Sudah sotaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana pemberontakan manusia Yang menjadi gambaran daripada keberdosaan Disitulah kematian terhadap ketaatan Karena tidak lagi ada kegairahan bagi kita Untuk mentaati ketetapan-ketetapan Allah Perjalanan hidup kita adalah perlawanan Demi perlawanan kepada Allah Salib Menang atas ketaatan Apa maksudnya? Sudah sotara gambaran PL yang menceritakan Bagaimana manusia tidak mampu taat Dimulai dari yang namanya Adam Hawa Lalu diteruskan generasi kedua Kejadian 6 ayat 5 Manusia itu tambah hari tambah jahat Sampai kemudian Tuhan murka Dan menurunkan air bah Maka habislah manusia Habislah keturunan kain Sehingga keturunan yang ada tinggal keturunan set Yang bernama Nuh Dari Nuh lah kemuliaan datang Berarti dunia sudah bersibuk kan? Karena kan keturunan kain sudah habis Keturunan set kan keturunan benar Yes Tetapi benar dalam tanda peti Karena ternyata Nuh Lalu melahirkan anak Ham Semiafet Belum berkembang pihak Ham sudah menciptakan permasalahan Tapi Nuh menciptakan peluang Dia minum mabuk lalu telanjak Ham melihat dan menceritakan Aura papanya yang dilihatnya itu adalah Aib yang diceritakan Sehingga Tuhan murka kepada Ham Dan Ham menjadi terkutuk Tetapi keterkutukan Ham Adalah peluang yang dimungkinkan oleh papanya sendiri Ah itulah rumah tangga Itulah kehidupan manusia berdosa Maka dosa terus bergerak Ternyata air bah Tidak pernah cukup bukan? Lalu manusia itu terbentuk Diperbudaklah mereka di Mesir Ah itu bangsa pilihan Israel dari anak Yaakob Lalu kembali ke tanah perjanjian Sampai di tanah perjanjian Mereka gagal gempita dengan kemenangan Tapi tidak pernah puas dengan teokrasi Mereka menggantinya menjadi monarki Tidak puas dengan sistem hakim Hakim yang diangkat Allah Mereka memilih raja bagi mereka Rusak lagi Hanya tiga Saul Daud Salomo Pecah kerajaan Israel bersatu hanya tiga generasi Saya sering berkata Bukalah matamu belajarlah Alkitab Tidak ada cerita kerajaan di kolong langit ini Yang seironis kerajaan Israel Hanya tiga periodit udah bubar Pecah dua Utara selatan Lalu utara hancur Di tangan Asyur Selatan hancur Di tangan Babel Terpuruklah mereka 1948 baru merdeka Ditambah 500 tahun sebelum Masih pulang dari Babel 2448 tahun Menjadi orang jajahan Nah itu bangsa pilihan itu Ada apa? Pertanyaan menarik Kata kunci cuma satu Ketidak taatan Selama mereka taat Mereka memenangkan pertempuran Selama mereka taat Mereka hidup dalam kebenaran Berkat Tuhan di kehidupan mereka Ketika mereka tidak taat Mereka terpuruk dan kalah Itu terlihat dalam sepanjang perjalanan Sehingga waktu Musa Angkat tangan menang perang Itu bukan soal angkat tangannya Kalian angkat tangan pun hari ini Gak jelas siapa yang menang Karena gak ada urusannya Tapi itu sikap memohon kepada Allah Taat Pada hukumnya Taat Pada ketetapannya Itulah kunci kemenangan yang sesungguhnya Singkat saudara-saudaraku yang kekasih Perjalanan Israel menjadi gambaran Di dalam perjanjian lama Betapa bangsa itu Tegar tengku Gagal untuk taat Sampai Kristus datang pun Tak hendak mereka Sujud padanya dan mengikut dia Malah menyalipkan dia Tapi apa yang terjadi Menjadi menarik Salib Menang atas dosa Di Matius 26 Mayat 39 Di pergumulan Getsemani Yesus Kristus mengarami Satu pergumulan yang sangat berat Sehingga dia berkata Bapak Jikalau boleh cawan ini lalu daripada aku Dia punya keinginan Dia tidak munafik untuk hal itu Dia tidak menutup-nutupi Seakan-akan tidak ada kelemahan No Makin engkau bercerita Engkau tanpa kekurangan Engkau bercerita Tanpa kelemahan sebagai orang Kristen Bahkan kalaupun engkau pendeta Engkau penipu paling berat Siapa manusia Tanpa persoalan Kalau kau tanya aku Terlalu banyak pergumulanku Dan aku mengambil keputusan salah Yang harus ku perbaiki Dan terus belajar Menemukan kesejatian kebenaran Aku rindu Dan aku akan terus kesana Dijatuhku aku bangun lagi Dan berteriak memohon belas kasihan Tuhan tolong aku Di pergumulan Kristus Alkitab menceritakan Keluar keringat Seperti darah Mengalir kencang Di dinginnya malam Bagaimana bisa itu Cuaca di sekitar penanggalan Maret April Adalah cuaca dingin Bukit Zaitun di atas bukit Dan itu memang tempat yang dingin Maka tidak bisa membayangkan Di kedinginan malam Ada keluar Keringat seperti darah Puncak ketakutan yang luar biasa Pergumulan Tapi pergumulan itu diselesaikannya Dengan berkata Namun Bukan kehendakku Kehendakmula yang Jadi Penaklukan Diri Ketaatan pada kehendak Allah Kunci kemenangan salib Getsemani Telah menjadi kata kemenangan itu Salib Hanyalah penuntasan Dari jalan kebenaran Yang sudah dipukul di taman Getsemani Di bukit Zaitun itu Maka disana Saudara-saudaraku yang kekasih Ketaatan berkata Bukan kehendakku Tapi kehendakmu yang jadi Sudah luar biasa Padahal hidup kita Nyaris adalah kehendakku Dan itulah yang kita doakan Supaya Tuhan memenuhi Tiap apa yang menjadi kehendak kita Doa kita Seringkali jauh dari keselarasan Dengan apa yang menjadi kehendaknya Dan mirisnya Doa yang salah Dilanjutkan lagi Dengan kesaksian yang salah pula lagi Makin jauh lah kita Dari kehendaknya Celakanya Dari peristiwa-peristiwa Lalu kita merasa Kita luar biasa Akhirnya kita kehilangan Kepekaan Penuh dengan kebebalan Dimana Di pengucapan kita Akan Tuhan Maka kita berpikir Kita orang beragama Padahal kita sudah Terhilang dari dia Kita pikir kita Sedang mengikut dia Dan berjalan bersama dengan dia Padahal kita lagi Membangun kerajaan diri sendiri Yang memangkai label Merek Stempel Stiker Yesus Kristus Oleh karena itu Sudah saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Ini menjadi pergumulan Yang penting Dipikirkan oleh gereja Tuhan Pertandingan hidup kita Bagaimana untuk kita Bisa hidup Sesuai dengan kehendak Allah Di taman Eden Adam tidak taat Kepada hukum Allah Dicobanya Demi Kesamaannya Dengan Allah Yang melihat peluang Dia bisa sama dengan Allah Ditabraknya hukum Dan dia tidak taat Kristus yang sama dengan Allah Justru melepaskannya Itulah Kristen Kristus Yang sama dengan Allah Yang datang dari sorga Justru melepaskan Hak yang ada pada dirinya Taat Melakukan Apa yang menjadi gugatan Allah Selalu ingat kalimat ini Keunggulan Kristen Adalah pengabayan diri Doa yang benar Adalah doa yang bertanya Ya Tuhan ku Apa yang harus ku lakukan Untukmu Lalu ditutup dengan Ajar Aku Kuatkan aku Taat Pada Ketetapan Ketetapanmu Itu doa yang paling moto Itu sebab Yesus mengajar Kalau kau berdoa Katakanlah seperti ini Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi seperti di surga Jadilah kehendakmu Bukan kehendak kami Karena itu Saudara-saudara Di dalam sikap dan pikiran Kristiani kita Kita harus mampu Memainkan peran kita Secara penuh Menjalankan dengan Cara yang bertanggung jawab Supaya hidup kita Sungguh-sungguh Menjadi hidup yang berkualitas Hidup kita menjadi hidup Yang bermutu Oleh karena itu Camkat dan pikirkanlah Bagaimana seharusnya Kita hidup Sama seperti dia Yang telah memenangkan Ketaatan Dengan cara Menaklukkan dirinya Pada ketetapan Bapaknya Bukan kehendakku Kehendakmula yang jadi Darah yang mengucur Seperti Keringat yang berkucur Seperti darah Cukup menjadi alasan Yang mengabaikan Ketetapan Allah Tapi tidak Ia tetap disana Kita punya selalu banyak alasannya Kenapakah mungkin Karena ini Karena itu Semua Pelalaian pelayanan Kelalaian ini Kelalaian semua Kemalasan diri kita Kita jadikan alasan Untuk kemudian kita berpikir Ya karena ini Karena itu Lalu akhirnya kita merasa Tidak mengapa Tidak melayani Allah Belajar untuk taat Terhadap keendaknya Itu menjadi bagian penting Karena memang hidup adalah Sebuah pertandingan Yang tidak akan kunjung usai Selama bumi Masih berputar Dan kita ada di sana Selama kita masih Di dalam dunia ini Di dalam Filipi Pasalnya yang Kedua Menjadi satu ungkapan Yang sangat luar biasa Dalam ayat 8 Dikatakan apa Di dalam keadaan Sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu saling Ketaatan di Getsemani Tidak usai Ketaatan itu berlanjut Dan menuju Bukit Golgota Perjalanan makin mencekam Kenapa Karena sesudah Getsemani Datanglah orang Bersama muridnya Judas Yang menjualnya Sesudah pergumulan Getsemani Kekecewaan pertama Judas menjual Yesus Muridnya Yang makan satu piring dengan dia Mengangkat tumit Dan menendangnya Miris Sakit susu Jangan pernah jadi pengkhianat Dengan alasan apapun Dalam hidupmu Karena tidak lagi ada Harga dirimu Perhatikan kalimatku Jangan pernah jadi pengkhianat Dalam hidupmu Karena harga dirimu Sudah tiada Itu sangat luar biasa Susahnya Kalau kau tidak suka Sama orang Jabat tangannya Katakan perasaanmu Tapi jangan pernah jadi pengkhianat Dalam peristiwa itu Judas menyakitkan Tak selesai Warna penyangkalan Petrus Mendabar dalam luka Sebelum dia tersalib Aku tidak kenal dia Si Gaga yang berkata Ya guru Yang lain boleh tercerai Aku tidak Penyangkalan Penyangkalan Penjagoan itu Ternyata pengecut semuanya Miris Bacalah view dulu Rusa Jalan salib Wanita memberikan Perhatian Tapi sayang Ternyata ada juga Sekelompok wanita Yang menangis Dan Yesus menarut mereka Jangan tangisi aku Tangisi dirimu Waduh Jalan salib itu Makin kuat Susur aku Petrus menyangkalnya Judas menjualnya Murid yang lain Tercerai berai Entah kemana Yohanes murid yang dikasihi Ada di seputar salib Ada di halaman Imam besar Tapi tidak tahu Harus melakukan apa Diam Seribu bahasa Yesus begitu sendiri Sehingga kita pernah Berbicara bagian ini Bagaimana pergumulan Penderitaan Yesus Kristus Yang amat sangat Luar biasa berat Kenapa Karena Yesus Tidak saja Dicambuk luka Tapi jiwanya Dihianati Luar biasa Dia sendirian Betul-betul Sendirian Dia menjadi Tontonan Salibkan dia Salibkan dia Teriakan itu pun Begitu hebatnya Di antara mereka Yang berteriak Kalian bisa temukan Ada orang yang Pernah menikmati Lima roti Dua ikan Untuk lima ribu orang Masa mereka Tidak tahu Terima kasih Besoknya mereka Datang sesudah Peristiwa itu Yesus Menghardik mereka Kau datang Untuk roti Bukan untuk Firmankan Orang itu Pasti jengkel Hari ini ada Kesempatan Salibkan Dia Belum lagi Yang dihardik Dan ditegur Maka para imam Bersemangat Tambah energinya Ketika melihat Dia sudah tertangkap Dan menuju Bukit salibnya Pongga pangga Kami benar Kami menang Miris Alah Sekarang akan Membiarkan Ia dalam Pesendiriannya Salib semakin Dekat Ia terpuruk Simon Kirene Ikut memikul salibnya Tapi Simon Kirene Tak pernah Dengan sengaja Simon Kirene Hanyalah orang Yang mendapatkan Kasih karunia Punya Kesempatan Luar biasa Memikul Salib Yesus Kristus Ingat Simon Kirene Tidak pernah Mendaftarkan diri Untuk memikul Salib Itu Jadi Ditarik secara Acap Tapi itulah Kasih karunia Yang justru Didapatnya Puji Tuhan Bagi orang lain Itu mungkin Kutuk dan celaka Salah tempat Di waktu Yang tidak tepat Kenapa kau Ada disitu Coba di rumah Tetapi bukan Justru di waktu Yang tepat Di tempat Yang tepat Simon Dari Kirene Mendapat Kasih karunia Ilahi Memikul Salib Kristus Sudara pada Waktu kita Membaca Bagian itu Terus Menjelajah Sudara kalau Membaca Alkitab Seperti Wipere Bolak Balik Baca Kisah itu Di Injil Bahasa di Kisah Rasul Nanti kau akan Temukan Siapa Si mudari Kiriana Siapa Istrinya Yang dikagumi Oleh Paulus Siapa Anak-anaknya Yang kemudian Jadi orang-orang Kristen Terkemuka Hari ini Darah kita Boleh tercucur Tidakkan Pernah Sia-sia Itu Keyakinan Imanku Mungkin Aku tidak Sempat Melihat Yang paling Bagus Yang paling Kuharapkan Dalam hidupku Tapi aku Berdoa Kiranya Hari-hariku Dalam setia Melaini dia Maka Matiku Boleh menjadi Tonggak Sejarah Itu Mimpiku Buat Mimpimu Dan Lakukan Oleh karena itu Sudara-sudaraku Yang dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Ia taat Sampai Di kayu salib Ketika semua orang Sudah meninggalkannya Ia tetap Ada di sana Sumpah Serapa Penghinaan Luar biasa Satu kata Pamungkas Yang diucapkannya Kita sudah Merenungkan Bapak Ampuni Mereka Mereka Tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Saya sudah Pernah mengungkapkan Itu Di dalam tujuh kata Penuh kuasa Bagaimana mereka Tidak ngerti Itu para imam Militer Itu semua 17 tahun Ke atas Bagaimana mereka Tidak ngerti Taurat itu Sangat dipahami Sangat dikuasai oleh imam Hukum legalitas Sangat dipahami Dikuasai oleh para militer Bagaimana tidak mengerti Mereka pikir Mereka pemenang Padahal mereka Tidak lebih daripada Pecundang Mereka pikir Mereka hebat Seperti raja Memutuskan keputusan Padahal mereka Tidak lebih daripada Budak setan Mereka tidak tahu Apa yang mereka lakukan Mereka bodoh Mereka tertipu Dan dia masih disana Tujuh kata itu Menghalil Harusnya membuat kita Terpecah Taat Dan puncaknya Aku Hams Menuju titik-titik Yang paling berat Eloi Eloi Lama sabatani Mengapa engkau tinggalkan aku Ya babaku Karena dia menanggung Seluruh dosa Ala suci Tidak bisa melihat Yesus yang lumur dosa Saudara-saudaraku Taukah engkau Di kesendiriannya Dia tetap disana Maka ditutupnya lah Dengan kalimat pamungkas lainnya Kepadamu Bapak Kuserahkan Nyawaku Taat Sampai dikayu salib Taat Sampai matinya Jalan salib Dijalaninya Getsemani dilewatinya Tersalib Tujuh kata di ucapkannya Nyawa Diberikannya Ketaatan Tanpa reserve Itu yang Tuhan Mau dari kita Jangan cengeng Seserahku yang kekasih Iman Kristen Kita harus dibuat tangguh Paulus melayani Tuhan Kemuliaan Ditunjukkan Dan dialaminya Surga dilihatnya Tapi duri yang didapatnya Kesakitan yang begitu luar biasa Tapi Tuhan berkata Tidak Paulus cukup Kasih karuniaku Bagi Paulus terus berjalan Banyak orang sembuh Karena pelayanannya Tapi dia sendiri sakit Sombor hidupnya Dia mengalami kesulitan Bahkan ketika di penjara Roma Timotius muridnya Sampai air hayatnya Gangguan pencernaannya Tidak pernah tuntas sembuh Dia tidak boleh minum air putih Harus menambahkan sari anggur Di sana Mundur ke belakang Elisa menjadi kisah yang luar biasa Naaman si kusta Bersih Hanya karena sungai Jordan Kuasa Tuhan nyata pada Elisa Tapi catatan miris lainnya Elisa mati karena sakitnya Apakah mereka Orang-orang yang tidak diberkati Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan Mereka mengalami derita dan pergumulan Dan mereka memenangkannya Puji Tuhan Sudah-sudah aku Saya pikir ini menjadi bagian yang harus kita pikirkan Dalam hidup keimanan kita Bagaimana kita belajar Dan menggumulinya Maka dia sampai mati Taat di kayu salib Para nabi, para rasul Tak ada sakit yang bisa menghadang mereka Tak ada pedang yang bisa menghentikannya Yesaya Bagi dia mestinya mati di cincang Kenapa? Ketaatan Telah mengubah ketakutan Menjadi keberanian Yang tak terbatas Perhatikan Ketaatan Telah mengubah Ketakutan Menjadi keberanian Yang tidak berbatas Dan itulah ketaatan Susurahku yang kekasih Ini yang mesti kita pikirkan Dalam hidup kita Saya selalu cerita Papa saya mendidik keras Kalau gak bisa lawan orang Pakai taman Pakai batu Saya ngerti artinya berani Tapi di kemudian hari Ketika saya jadi pendeta Itu menjadi salah satu yang saya takuti Keberanian yang bisa salah Dan membuat saya jadi jatuh dalam doi Tapi bergumul Untuk menjalani Keberanian yang benar Itu beda bumi langit Tentara Jepang hara kiri Terkenal dengan keberanian Berani mati demi kaisar Itu karena ketidaktahuan Dia pikir dia mati Dia akan masuk surga Karena mengabdi pada kaisar Karena kaisar dipahami Keturunan dewa Kalau dia berani Mati Demi kaisar Karena kaisar keturunan dewa Bukankah amat sangat luar biasa Lucu kalau orang Kristen Tidak berani mati Karena Kristus Tuhan Karena itu gereja Sudah kehilangan semangat itu Gereja menjadi pengecut yang luar biasa Sakit merengek Miskin berteriak Maunya adalah Mau mirip dengan dunia Ingat selalu kalimatku Kaya bukan dosa Tapi miskin bukan aib Dosa atau aib Adalah hidup hina Hidup dalam dosa Hidup tidak benar Bukan soal kaya miskin Maka sikap keimanan itu Harus menjadi semangat kita Harus menjadi gairah kita Tuhan pasti tolong kita Tuhan pasti pimpin kita Tuhan pasti berkati kita Karena itu ketaatannya Bahkan sampai mati Di atas kayu salib Kiranya boleh menjadi ketaatan kita Supaya kita terus taap Mengiring dia Tidak cengeng Tidak goncang Di dalam Roma 519 yang kita baca tadi Oleh ketaatan Kristus lah Dosa akibat ketidaktaatan Adam Dikalahkan Perhatikan Oleh ketaatan Kristus lah Dosa Karena ketidaktaatan Adam Dikalahkan Ketidaktaatan Adam Mendatangkan malapetaka Kematian Kebinasaan yang kekal Ketaatan Kristus Memberikan hidup yang kekal Tidakkah engkau rindu Supaya apa yang Kristus kerjakan Menjadi ketaatan Yang mewarnai hari-hari kita Supaya hidup kita Bisa menjadi berkat nyata Dan menolong banyak orang Menemukan kebenaran itu Hidup di dalamnya Sudah sudara Di dalam 1 Korintus pasal 7 Ayat 19 Paulus bicara Jangan karena orang sunat Kalau kau sudah sunat Ya sudah jalankan itu Tapi jangan karena tidak sunat Lalu kau mau buru-buru sunat Nah ini bicara orang Kristen Yang rupa-rupanya banyak juga Munafik Lalu berpikir Kalau nanti mereka adalah orang Yunani Tidak sunat Lalu sunat seperti orang Yahudi Mereka jadi hebat Mereka ribut Lalu Paulus bilang Perhatikan Bukan soal itu Tetapi Yang paling penting Apa kau mentaati Hukum-hukum Allah Saya senang luar biasa bagian ini Maka aku akan meminjam Kalimat itu dan berkata Jangan yang kau terjebak pada ritual Hal-hal yang kau diskusikan Dan kau debatkan Tetapi kau lupa Memenuhi Hukum-hukum Allah Kenapa yang kau ribut Urusan baptisan Kenapa yang kau ribut Urusan ini urusan itu Tapi hukum Allah Yang penting yang kau langgar Sana dan situ Persis Seperti para alih taurat itu Mentati hukum Allah Lebih penting daripada ritual Orang yang mentahati hukum Allah Pasti menghargai ritual Tapi orang yang melebih-lebihkan ritual Kebanyakan Melanggar hukum Allah Karena sebetulnya Gagal dalam menjalankan hukum Allah Mereka bersembunyi di balik ritual Supaya tampak suci Itu mengerikan Nah itu sikap pengecut gereja Yang tidak boleh ada Mari kita keluar Untuk apa kau kasih perbuluhanmu Bolak-balik Dari bulan ke bulan Sampai ratusan juta Atau miliar Tidak ada nilai Kalau kau tidak menjalankan Hukum-hukum Allah Dalam hidupmu Mengasih sesamamu Ketika tidak ada yang melihatmu Memberi Ketika tidak ada yang menghormatimu Itulah pertandingan Pergumulan kehidupan Kekristenan kita Sesudahku yang kekasih Oleh karena itu Kemenangan atas ketaatan Oleh Kristus Menjadi karakteristik Hidup orang percaya Ketaatan sekali lagi Adalah kunci kemenangan Yang limpa Disanalah kita ada Dan disanalah kita berjalan Karena itu Mari kita hidup taat Tak lukan diri sepenuhnya Pada kehendak Allah Menjadi gugatan penting Itu sebab Yesus berkata Kalau kau mengikut aku Sangkal dirimu Pikul salibmu Bagaimana menyangkal diri Menjadi kata yang sangat perlu Sehingga hidup itu Bukan lagi aku Kata Paulus Tapi Kristus di dalam aku Hidupku hanya mengabdi Kepadanya Seluruh pikiranku Seluruh perhatianku Hanya pada Injil Belajarlah mencintai Dan terlibat disitu Tidak ada hal yang lain Ketika kau mau mengerti Kehendak itu Semua bisa dipinggirkan Tapi perhatianmu Hanya kepada Kristus Dan melakukan Apa yang menjadi kehendak Mari hidup taat Yang kedua Belajar mentaati Allah Dengan penyangkalan diri Yang akhirnya membuat Engkau bisa menguasai dirimu Saya kagum kalimat ini Karena penguasaan diri adalah Kemampuan dimana orang bisa tenang Maka orang tenang bisa melihat Memilih apa yang harus dikerjakan Itu penguasaan diri Tapi kalau tidak Gerasa gerusu ini Kerja itu kerja Semua mau dikerjakan Tapi satupun tidak ada yang beres Kerja-kerja-kerja Semua mau dilakukan Tapi satupun tidak ada yang mutu Hati-hati Tuhan mau persembahanmu Yang berkenan padanya Pilih dan fokuslah melakukannya Tajam Apa yang menjadi kehendak Allah Kadang-kadang ada Saudara-saudara aku yang kekasih Tidak bisa semua kita dapatkan Dalam hidup ini Tapi apa yang kita berikan kepada Tuhan Dengan segenap hati Akan menjadi nilai yang paling tinggi Penguasaan diri Menjadi kata kunci Oleh karena itu Mari terus kita bergumuh Supaya penguasaan diri itu Memenuhi hidup kita Di dalam tiap-tiap langkah kita Bagaimana Bahwa Tuhan lebih penting Bagaimana memahami Bahwa makan Minum Tidak lebih penting Daripada hidup Hidup lebih penting Daripada makan minum Masa iya sih Demi makan minum Kau hina hidupmu Dengan dosamu Pakaian Tidak lebih penting Dari tubuh Masa iya sih Tubuhmu kau hina Hanya untuk sebuah pakaian bagimu Jamkanlah Saya kalimat Yesus Di dalam Matiusanam itu Menarik Karena memang kita lupa Menaruh ke skala prioriti Kenapa Karena tidak mampu Menguasai diri Tidak mampu Menguasai diri Menimbulkan kekhawatiran Padahal yang tidak perlu Siapa bilang Kita gak perlu uang Kita perlu uang Tapi kalau kau bilang Karena ada uang Kau hidup Engkau orang yang paling bodoh Banyak orang kaya Mati di kekayaannya Banyak orang miskin Yang meminta-minta Masih hidup di pinggir jalan sana Camkan Maka kalau pergi Orang ninggal Kita lihat Kita perlu bijak Makanya kalau jalan itu Lihat kiri Lihat kanan Hidup ini bukan soal kita Siapa Kalau hidup ini soal kita Aku gak punya ini Aku gak punya ini Aku mau beli ini Itu aja hidup kita tiap kali Gak akan berputar-putar Karena kita yang kita perhatikan Tapi kalau saja kita melihat ke kiri Waduh Pengemis itu disitu Lalu kita pergi ke rumah duka Waduh meninggal Ini sahabat kita Orang tua Atau siapapun namanya Atau keluarga kita Ini orang kaya raya meninggal Meninggal Padahal dia kaya Kenapa ninggal Gak tau pak mendadak Kemarin ada anggota keluarga kami Aduh Baru 52 Layakmu ini Udah meninggal Tabrak Dan naik motor Abis antara anaknya Dia pakai motor Eh ditabrak mobil Ibu-ibu naik mobil Kecelakaan Mati orang cuma cara saja celaka Bisa banyak cara mati Lalu kita jalan Dia punya rumah Dia punya listrik Dia punya kendaraan Dia punya makan Kerjaan bagus Sebelah sana ada orang mati Sebelah sini Ada pengemis masih minta-minta sama kita Udah lama kita ngeliat disitu Seribu-dua ribu pun sudah jadi kebahagiaannya Masih hidup dia Kuasai dirimu Kenapa? Supaya kau bisa mengisi hidupmu Dengan taat pada Tuhan Maka itulah investasi terbesar Kapan mati bukan isu Kapan mati gak penting Saya bersyukur kepada Tuhan Punya kesempatan Menikmati apa yang dinikmati Para rasul Walaupun sedikit Saya bersyukur kepada Tuhan Yang memberi aku kesempatan Untuk memahami Arti pelayanan Di tengah kesulitan Kadang seperti yang saya suka share Pompayum lemah saja ini Pastor Rasanya Gagak pengen dengar itu Tapi ketika diperadabkan pada satu hal Baru tersenyum Iya Tuhan baik Tidak semua orang bisa merasakan Apa yang Tuhan berikan Maka tidak akan pernah ada kata Capek dan berhenti untuk melayani Dan aku bisa berkata itu Karena aku mengalami Saya bisa bilang Jangan takut sakit Tapi gak sakit Gampang ngomong Saya sakit dan sakit saya bukan sakit ecek-ecek Tapi saya bersyukur kepada Tuhan Ya baik pada hidupku Maka selalu saya katakan Tidak penting umurmu panjang berapa Tapi penting karyamu Berapa banyak di hidupmu Terakhir Ingat Ketaatan Itu adalah kunci kemenangan Dalam menjalani kehidupan Salib Kristus Telah memenangkannya Maka ketaatan Menjadi perjuangan kita Milikilah Dan hidup di dalamnya Itulah kekuatan yang semestinya Barang siapa tidak bisa taat dalam hidupnya Ia hanya manusia celaka Yang menyebut dirinya Kristen Tapi sesungguhnya Tidak ada Kristus di hari-harinya Yuk belajar Taat pada ketetapan Allah yang hidup itu Yuk belajar Melakukan apa yang Allah mau di hidup kita Mari Kita lakoni Supaya kehidupan kita Menjadi keunggulan Yang Berkemenangan Disitulah gegap gempita Kehidupan tiap orang percaya Bagaimana mereka berjalan Dan memainkan peran Dengan sungguh-sungguh Sehingga hidup mereka menjadi hidup yang berkenan Kepada Bapak di dalam surga Begitulah tiap kita menjalani hari-hari kita Dan terus mengukur diri kita Dengan ukuran yang dikehendaki olehnya Biarlah Dalam keberanian mengevaluasi diri Kita makin menemukan nilai-nilai yang akiki Dalam hidup pengabdian kita Tuhan akan memimpin kita Tuhan akan menolong kita Dia sudah memenangkan Pertandingan ketaatan Kiranya Kita juga Kalahkan rasa malasmu Kalahkan cinta dirimu Kalahkan Kebutuhan-kebutuhan sekunder Yang seringkali kau rubah jadi primer Tentang makanmu Minummu Pakaianmu Rumahmu Tapi kau abai Kebutuhan primer Yang kau buat menjadi sekunder Pengabdian dan pelayananmu pada Tuhanmu Jangan salah tempat Jangan salah lokasi Hidup bukan tentang engkau Tapi hidup tentang Kristus di dalammu Selamat Untuk